Hari pertama masuk sekolah, berbagai reaksi pun ditunjukkan para siswa. Ada yang senang dengan mengikuti berbagai kegiatan, ada juga yang menangis karena tak ingin ditinggal orang tuanya. Ya seperti yang terjadi di salah satu sekolah dasar di Surabaya ini. Terus menangis dan tidak mau masuk ke dalam kelas. Begitulah reaksi Azura saat hari pertama di sekolahnya di SD Muhammadiyah 18 Surabaya, Senin pagi. Ia terus menangis karena tidak ingin ditinggalkan orang tuanya. Berbagai bujuk rayu pun dilakukan orang tua dan para guru, namun ia tetap menolak masuk kelas bersama 90 siswa lainnya. Setelah beberapa saat, siswi mungil ini akhirnya bersedia masuk kelas dengan ditemani orang tuanya. Takut. Gak berani. Memang dari setiap kali masuk sekolah susah datang. Di hari pertama masuk sekolah berbagai kegiatan dilakukan. Di antaranya dibuka dengan menerbangkan balon ke udara serta pengenalan terhadap lingkungan sekolah. Supaya anak-anak nanti yang pertama masuk pertama kali di sekolah ini ada kegembiraan, senang. Karena anak kecil yang peralian dari TKK SD itu, itu suka dengan hal yang unik-unik dan yang disukai anak-anak adalah yang biasanya balon. Pengenalan lingkungan sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah 18 Surabaya ini, rencananya akan berlangsung selama tiga hari. Sony Nisda Nanto melaporkan untuk NET.